Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus ya di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Tim Nasional Indonesia akan berhadapan dengan Tanzania dalam laga persahabatan Pemain timnas Indonesia, Sain Patinama, mengatakan pertandingan tersebut penting Untuk mengukur kekuatan skuad Garuda sebelum menghadapi Irak dan Filipina Timnas Indonesia akan menjalani dua agenda penting dalam waktu dekat Pasukan Sintai Yong akan bertanding melawan Tanzania dalam laga persahabatan Minggu tanggal 2 Juni Selanjutnya, skuad Garuda akan bertemu dengan Irak tanggal 6 Juni Dan Filipina tanggal 11 Juni dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dua pertandingan ini sangat krusial bagi timnas Indonesia Skuad Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengamankan tiket keputaran ketiga Oleh karena itu, Sain sangat antusias menghadapi tiga laga mendatang Pemain khas Open ini menyatakan bahwa pertandingan melawan Tanzania akan menjadi pemanasan sebelum menghadapi Irak dan Filipina Menurutnya, laga uji coba tersebut bagus untuk mengukur kekuatan tim Sementara itu, timnas Indonesia melanjutkan latihan menjelang tiga pertandingan tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Mei pagi Sain mengatakan, sesi latihan hari ini berjalan dengan baik Terima kasih telah menonton!